Hati-hati, Anis akan bisa membangkitkan gaya orde baru nanti, rusak jaman kuto, ditulis oleh Daeng Uceng di SeaWorld.com. Halo, Assalamualaikum, berjumpa dengan JJ lagi nih di channel TV Jurnal. Begitu banyak modal yang digunakan Anis dan timnya untuk maju pilkada DKI 2017 lalu. Bagaimana tidak, Ahok terlalu kuat untuk adu prestasi. Dalam beberapa depan saja Anis sudah terlihat keok, pasalnya Anis hanya mengandalkan retorika saja. Sedangkan Ahok memang detail pekerjaannya, sebagai gubernur waktu itu dipaparkan dengan sangat cakap. Sempat Anis sendiri mengakuinya. Sementara Anis yang saat kampanye di Petamburan atau di Markas FPI mengemukakan program-program gombalnya, tapi anehnya, cemak di situ dan termasuk Rizik Sihab merasa takjub. Padahal program itu mustahil, hanya omdo. Seperti masalah banjir yang harus dimasukkan ke tanah, bukan dipompah dan dibuang ke laut. Tapi setelah jadi gubernur, terbukti betapa banyak program Anis belum ada yang terrealisasi. Dan, bahkan urusan banjir tidak ada hal yang inovatif, hanya meneruskan apa yang telah Ahok lakukan. Karena itulah Ahok pernah bilang, jangan bohonglah. Belum lagi masalah reklamasi, kata Dinga, tetap menolak reklamasi. Dan apa yang telah kita saksikan? Anis menaikan lebih dari seribu IMB di reklamasi. Apakah dia bisa dibilang konsisten? Apakah dia bisa dipercaya? Apakah masyarakat mau orang seperti Anis yang akan memimpin Indonesia? Yang selama jadi gubernur belum ada prestasi yang menonjol, dan signifikan plus janji-janji kampanyenya tidak berdampak pada rakyat kecil. Padahal, suara rakyat kecil ini paling banyak, tapi mereka tetap tersingkir. Anis hanya peduli pada kepentingan pengusaha. Kalau itulah mungkin menaikkan IMB reklamasi. Menjadi gubernur butuh modal yang banyak, apalagi pada level tertinggi. Dan ambisi Anis ini terus dikulirkan, dan mungkin rancangan anggaran bengkak yang tak wajar itu adalah salah satu strateginya si Anis. Orang licik pasti banyak cara yang bisa dilakukannya. Kalau Ahok, juga peduli pada pengusaha, tapi Ahok mensinergikan antara pengusaha dan rakyat. Pengusaha dengan keuntungan yang melimpah, bisa membantu warga. Jadi bukan hanya mengejar keuntungan belaka saja, tapi bagaimana Jakarta dengan para pengusaha yang sudah ada kini, ikut terlibat dalam memperbaiki Jakarta. Benar-benar kembali rakyat diperhatikan. Tapi Anis, justru sekarang masalah rancangan anggaran nampak main markup, dan sangat tidak wajar. Itu artinya tidak peduli dengan rakyat. Coba saja cek anggaran ke RW, dan apakah itu sudah efektif? Dan apakah IMB yang sudah dikeluarkan itu tidak pakai duit untuk mengurusnya? Jadi untuk melawan Ahok dalam pilkada DKI 2017 lalu itu pun, butuh banyak kekuatan. Dan kekuatan yang menjual agama adalah yang paling jitu. Dan akhirnya, kita bisa lihat sendiri, Anis pun menjadi gubernur. Meskipun Sandiaga Uno cepat-cepat mau meninggalkan kursi wakil gubernur, karena Sandi sudah tidak betah bersama-sama dengan Anis. Atau karena sudah tergiur ingin jabatan yang lebih tinggi lagi. Sekarang ini Sandi bingung, dan tentunya kalau mau maju lagi nanti, dia harus menyiapkan segalanya, termasuk logistik yang tidak sedikit. Mungkin Sandiaga masih punya banyak cadangan yang banyak, tapi yang jelas Anis sudah mulai mengangkat dirinya bahwa katanya, banyak yang memintanya maju di pilpres berikutnya. Dalam hati kecil Sandiaga tertawa, Nis-nis, lu jagonya, ngibulin orang, hohaha. Maka mendengar hal ini tentu saja tidak bisa dipandang enteng, karena Anis sudah bermain lecik-lecikan. Tentu kita harus waspada dan terus berjuang, agar jangan sampai negara ini dipimpin oleh orang yang tidak bisa bekerja. Hanya menghabiskan anggaran saja. Maka dapat dipastikan jika anggaran terus bengkak, jumlah utang pun akan meningkat. Sekali lagi, apakah masih mau dipimpin oleh orang seperti Anis? Lihatlah nanti kalau musim hujan sudah mulai banyak dan banjir datang. Jakarta akan tetap banjir, dan malah justru bisa lebih parah. Dan seandainya proses pemindahan ibu kota bisa segera dilakukan, mungkin kantor presiden dan yang berkaitan sudah pindah. Anis memang cerdik, biarkan ibu kota-nya apa adanya, atau pemerintahan pusat juga yang akan susah. Mungkin dia pikir begitu. Dan kabar penemuan ICW bahwa bukan hanya 82 miliar untuk rancangan anggaran AIBON, tapi ada 126 miliar pada draft anggaran itu. Begitu mudah mempermainkan nilai anggaran, pantas saja rakyat Jakarta masih banyak yang susah. Terlalu banyak maling yang memainkan nilai anggaran. Dan para maling inilah yang bersatu, agar Ahok kalah di Pilgub yang lalu. Jumlah orang-orang yang mau memperbaiki Jakarta masih sedikit. Para maling terlalu kuat. Jika sampai orang-orang baik tumbang gara-gara memperjuangkan kepentingan rakyat, kepada siapa lagi kita berharap? Dan bagaimana lagi kita optimis menjalani hari-hari itu? Apakah kita akan kembali seperti pada masa Orde Baru? Hmm, rusak jaman kutoh? Kalau Anies sampai berkuasa, bagaimana nanti Freeport dan yang lainnya? Bisa-bisa kembali seperti Orde Baru? Justru kekuatan asing benar-benar menguasai negeri ini. Apalagi melihat manuver Nasdem saat ini yang tidak konsisten dengan demokrasi, tapi hanya sebuah kepentingan untuk partenya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seword.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!